Hai hai hai, gimana kabar kalian semua guys? Admin harap tetap dalam kondisi kesehatan yang baik. Dan jangan lupa beristirahat sejenak sambil menikmati video menarik dari kami ya. Kiki Amalia, begini namanya. Namanya sempat tersohor sebagai artis di negeri ini. Tidak itu saja, nama itu kian jadi buah bibir ketika ia pada akhirnya memutuskan untuk menikah dengan seorang pria. Ya, Kiki Amalia menikah pada tahun 2010 silam dengan pesepak bola tenar Marcus Horison. Tapi nyatanya rumah tangga mereka hanya bertahan 2 tahun karena tepat di tahun 2012 mereka resmi bercerai. Kiki Amalia sendiri menyebutkan pada waktu itu bahwa dia tidak pernah berpacaran dengan Marcus dan langsung menikah. Keduanya bertemu di salah satu acara olahraga saat Kiki menjadi pembawa acara. Karena yang ada di pikirannya waktu itu, jika ada pria yang mengajaknya menikah, mengapa tawaran itu tak diambilnya. Tapi ternyata, perceraian tak bisa dielakkan. Dan Kiki Amalia bertahun-tahun sempat menutup perihal penyebab perceraian itu. Dan dalam program Nih Kita Kepo Belum Lama Ini, Kiki pun mengungkapkan alasan kenapa ia menggugat cerai mantan suaminya itu. Rupanya, salah satu penyebabnya adalah Marcus pernah selingkuh dengan wanita lain. Tak tanggung-tanggung, Kiki mengungkapkan bahwa Marcus setidaknya sudah berhubungan dengan 10 wanita selama menikah dengannya. Padahal menurut pengakuan Kiki Amalia, ia adalah tipe wanita setia. Tidak itu saja, ia adalah istri yang sangat percaya dengan Marcus. Bahkan selama jalani rumah tangga dengan Marcus Horizon, ia sama sekali tak mengetahui kunci ponsel milik suaminya itu. Nah, setelah kegagalan berumah tangga dengan Marcus Horizon, artis cantik itu mengungkapkan jika dirinya enggan untuk berhubungan lagi dengan pemain bola. Meskipun begitu, Kiki pasrah kepada Tuhan jika berurusan dengan jodoh. Lalu, kita bertanya-tanya sekarang, bagaimana nasib seorang Kiki Amalia bukan? Dan ternyata, inilah Kiki Amalia sekarang. Ogah jadi model seksi lagi Dirinya menyebutkan jika sudah tidak ingin menjadi model seksi. Penyebabnya adalah karena Kiki merasa badannya sudah berumur dan tak lagi bagus. Dan menurut Kiki, berapapun penghasilan yang ia dapat sekarang harus disyukuri. Hijrah Di channel Youtube Tawaf TV menyebutkan, jika Kiki memang sempat terfikir untuk berhijrah dan mengenakan hijab. Beberapa temannya pun bahkan sempat mengajaknya untuk mengikuti kajian. Kiki berharap ada yang bisa membimbingnya di agama karena ia merasa masih fakir ilmu. Tapi sepertinya niatan untuk berhijab masih hanya sebatas niatan saja ya. Karena hingga saat ini penampilan Kiki Amalia memang belum berhijab. Istri Simpanan Seperti diketahui, Kiki memiliki paras cantik dan tubuh hot. Tentunya banyak pria yang mau dengannya. Tak hanya itu, Kiki mengungkapkan dirinya pernah ditawari menjadi istri kedua dan bahkan simpanan. Namun, Kiki dengan tegas menolak hal itu. Ia merasa sangat marah karena merasa direndahkan. Lalu, siapakah pasangan Kiki Amalia sekarang? Nah, beberapa waktu lalu, artis cantik ini datang dengan kabar mengenai kedekatannya dengan seorang pengusaha. Diakui Kiki bahwa dirinya saat ini baru mengenal laki-laki tersebut dari teman-temannya. Tapi, Kiki Amalia merasa belum tahu akan keseriusan hubungan mereka. Kiki yang sempat gagal dalam berumah tangga mengaku tak lagi mau menggantungkan ekspektasi yang tinggi. Tak ingin berekspektasi terlalu tinggi dengan hubungan yang baru dimulainya tersebut. Kiki lebih memilih untuk menjalannya seperti air mengalir. Kiki juga mengaku tak ingin memiliki status pacaran. Ia hanya menginginkan keseriusan untuk melangkah lebih lanjut ke jenjang pernikahan. Pun menurut Kiki Amalia, hingga saat ini sang lelaki pun belum menunjukkan keseriusannya. Namun, Kiki memastikan orang yang tengah dekat dengannya itu memang sedang mencari calon pendamping. Sebenarnya, usai bercerai, Kiki mengatakan ingin kembali membangun rumah tangga bersama pria lain. Namun, karena sering ditikung teman, ia hanya bisa pasrah dengan Tuhan. Kini jadi DJ Seksi Lahir di Jakarta pada 26 November 1981. Karirnya makin mencorong saat ia terpilih sebagai juara satu dalam pemilihan wajah Femina pada tahun 2000. Dari situ, berbagai tawaran di bidang hiburan mulai dijajalnya. Salah satunya adalah berpose dengan sensual untuk majalah FHM Indonesia. Kiki Amalia banyak membintangi sejumlah sinetron. Walaupun sebagian besar tidak menjadi peran utama, sebut saja ada legenda misteri, wewe gombel, bule betawi, codo apa bodoh, hingga anak ajaib. Selain itu, Kiki juga pernah membintangi dua sinetron seri bernuansa religi, hidayah, dan rahasia ilahi. Lulusan D3 Bisnis Manajemen London School Jakarta ini juga mulai merambah karir sebagai seorang presenter di berbagai acara, seperti kontes dangdut hajatan dangdut mania yang ditayangkan di stasiun televisi TPI. Namanya terkenal berkat aktingnya dalam film komedi dewasa, Mas Suka Masukin Aja. Film besutan K2K Production yang tayang pada tahun 2009 ini memang menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Seiring dengan itu, nama Kiki Amalia pun ikut populer. Lalu, apa profesinya kini? Ternyata, mantan istri penjaga gawang timnas Marcus Horizon rupanya kini sudah alih profesi. Saat ini, ia begitu menyukai profesinya menjadi disc jockey atau DJ. Kiki kerap manggung di berbagai daerah seperti Palembang, Makassar, Batam, dan Bandung. Namun, Kiki tetap mengambil beberapa tawaran akting. Tak hanya itu, Kiki Amalia juga membuka merek fashion Kiam yang bergaya casual sekaligus berkelas. Pakaian yang dijual Kiki dibanderol dengan harga kisaran Rp150 hingga Rp450.000. Adakah yang mengidolakan Kiki Amalia di sini? Tentu saja kita berharap bahwa Kiki Amalia akan sukses ke depannya dan segera mendapatkan tambatan hatinya. See you next video. Bye-bye. Terima kasih.